Maka sekarang tampilan kontrol senternya sudah berubah seperti ini Halo semuanya, selamat datang di channel Insomnia Project Di video kali ini kita akan membahas cara mengubah tampilan pusat kontrol atau kontrol senter Handphone Android kamu jadi lebih keren dan tentunya tidak membosankan Oke disini aku pakai handphone Xiaomi ya Dan tampilan pusat kontrolnya untuk bawaan kurang lebih seperti ini ya, masih yang standar Nah kita akan coba untuk diubah Jadi langkah pertama silahkan buka aja Playstore Kemudian silahkan cari aplikasi yang bernama Control Center Max Style Nah aplikasinya yang ini ya Jika sudah ketemu langsung aja kita install Dan tunggu sampai proses installisasinya selesai Ataupun kalau gamu ribet untuk linknya nanti saya sediakan di deskripsi video ini Oke jika sudah berhasil dipasang untuk aplikasinya Langsung aja kita buka ya Nah disini ada beberapa pengaturan yang harus diaktifkan Pertama untuk Control Center Layout Kita aktifkan ya Klik Agree di bawah Kemudian pilih aplikasi yang didownload Pilih yang Mac Control Nah disini silahkan diaktifkan ya Untuk perizinannya juga silahkan diaktifkan Klik centang di bawah Dan silahkan pilih ok Selanjutnya kita kembali dulu Nah jika sudah kita kembali lagi Kemudian selanjutnya silahkan aktifkan untuk Control Center Permission Nah disini silahkan diizinkan aja Kemudian di bawahnya ada Enable Notification Silahkan diaktifkan juga Cari aplikasi Mac Control Dan silahkan diizinkan ya Seperti biasa centang di bawah Dan silahkan pilih ok Nah jika ketiga ini sudah diaktifkan Selanjutnya kita pilih next di bawah Dan kita sudah masuk di pengaturan Control Center nya Silahkan dikustomisasi aja Sesuaikan dengan selera Seperti untuk warna-warnanya Ataupun untuk bentuk-bentuknya bisa dikustomisasi Namun kali ini aku pakai yang basic aja ya Untuk warna dan juga tampilannya Karena diatur segini menurut aku udah keren banget Nah jika dirasa cukup untuk pengeditan tampilan Control Center nya Langsung aja kita kembali ya Dan sekarang kita coba lihat untuk tampilan Control Center dengan handphone Xiaomi aku Sekarang tampilannya seperti apa Kita coba masuk Nah tampilannya sekarang lebih berwarna lagi ya Dan tentunya tampilannya lebih menarik lagi Untuk menu-menunya semuanya berfungsi ya Bahkan kalian juga bisa membuka aplikasi dari sini Gimana menurut kalian? Keren gak? Tulis di kolom komentar ya Segitu dulu aja untuk tutorial kali ini Semoga videonya membantu Jangan lupa lagi kalau kalian suka dengan videonya Silahkan share ke teman-teman kalian Jika dirasa video ini berfaat Dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya